Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Fairus Abadi M.Kom dosen Prodi Informatika Universitas BGRI Yogyakarta di channel Fairus R. Said tempat kita belajar dan berbagi kali ini kita akan membahas salah satu topik mata kuliah sistem informasi yaitu Transaction Processing System atau sering disingkat dengan TPS pada sesi kali ini beberapa topik terkait TPS mengeliputi pengertian TPS sejarah TPS kemudian fungsi kemudian contoh aplikasi dan beberapa hal yang lain akan kita bahas untuk mengenalkan Anda tentang apa itu TPS langsung saja kita bahas yang pertama tentang pengertian TPS jadi sistem pengolahan transaksi ya kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya Transaction Processing System nanti berikutnya sudah kita singkat dengan istilah TPS ya atau TPS saja jadi adalah sebuah sistem yang merupakan pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi jadi sistem informasi yang diatasnya karena sistem informasi itu sebenarnya ada levelnya dilihat dari informasi yang dihasilkan maka TPS ini merupakan bagian paling dasar dari sistem informasi yang lain karena berfungsi untuk mengumpulkan data sebagai contoh misalkan sistem informasi minajiban ini jelas harus didukung oleh sebuah sistem informasi pengolahan transaksi jadi sistem inilah yang berinteraksi langsung dengan sumber data misalnya pelanggan jadi misalkan ketika ada pembelian sistem ini yang melakukan proses pemasukan data pembelian tersebut nah kemudian tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi misalnya kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif jadi dia menjadi dasar dari sistem informasi yang lain kemudian sejarah TPS ini di awal-awal adanya superkomputer ya walaupun sebenarnya kecepatannya tidak melebihi handphone sekarang jadi ini luar biasa dulu ya komputernya satu ruangan ini contohnya adalah sistem Amerika Airlines Sabre yang mulai beroperasi tahun 1960 dirancang untuk memproses hingga 83 ribu transaksi per hari jadi luar biasa jumlah yang bisa dilayani dalam satu hari sistem ini bekerja pada dua komputer IBM 7090 ini gambarnya bisa Anda lihat jadi satu komputer jadi untuk penyimpanan datanya ini menggunakan sekuensial berupa pita magnetik jadi satu ruangan jadi hard disk yang sekarang hanya seukuran seperti ini ukurannya bisa satu ruangan jadi zaman dulu tapi ini sudah luar biasa karena kemajuan yang luar biasa karena bisa menangani jumlah transaksi yang sangat banyak dalam satu hari kemudian yang berikutnya hewlet pakar ya sistem non-stop dulu namanya tandem ya tandem non-stop adalah hardware atau software jadi software sekaligus hardware yang khusus untuk online transaksi processing jadi tidak melakukan proses batch jadi langsung data-data transaksi itu masuk dan disimpan di dalam basis data jadi sebuah kemajuan sekali ya dari tahun 72 ini ke 76 ini yang pertama itu masih sifatnya batch file kemudian sudah di tahun 1976 sudah mulai diperkenalkan online transaction processing atau OLTP selanjutnya apa sih karakteristik dari sistem pengurusan transaksi yang pertama adalah bisa mengulang data besar ya jumlah data yang diproses sangat besar tentu saja memerlukan penyimpanan dengan kapasitas yang besar juga karena data yang diolah banyak tentu saja memerlukan wadah yang juga besar sekarang teknologi sudah sangat berkembang teknologi penyimpanan data itu sangat berkembang ada teknologi namanya sekarang SSD dimana proses penyimpanan datanya itu juga sangat cepat jadi seperti kecepatan RAM tapi daya tampunya itu seperti hard disk jadi luar biasa jadi cepat dan dengan kapasitas yang besar kemudian data internal sumber data umumnya internal dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal jadi sistem ini sebenarnya untuk lebih kepengelolaan data internal betul-betul transaksi harian misalkan untuk di penjualan kemudian di kegawaian mungkin mengatur gaji presensi hal-hal yang rutin yang transaksinya bersifat harian dan itu untuk pengelolaan internal kemudian datanya rutin seharian mingguan dan sebagainya jadi sesuatu yang memang transaksinya itu kontinu teratur setiap hari setiap minggu dan seterusnya kemudian kecepatan pemelesaian yang diperlukan tinggi karena volume yang besar seperti tadi misalnya data-data penjualan apalagi misalnya tokonya besar dimana hasilnya banyak nah ini tentu saja transaksinya sangat banyak kemudian masih selanjutnya adalah data historis jadi umumnya memantau dan mengukurkan data masa lalu jadi disini data-data ini kemudian tetap harus disimpan dalam jangka waktu tertentu yang kemudian nanti ada namanya teknologi data warehouse supaya nanti data-data yang banyak ini tetap bisa digudangkan namun suatu saat bisa dibutuhkan kembali atau retrieval information jadi teknologi ini sebenarnya juga tetap harus dibukun dengan teknologi data warehouse bagaimana mengudangkan datanya sehingga ketika diperlukan tetap bisa kita gali kemudian karakteristik berikutnya adalah tadi ya terstruktur ya masukkan dan keluaran terstruktur biasanya sudah baku ya termasuk pelaporannya ini juga termasuk sudah baku ya masukannya seperti itu ya ada prosedur masukannya seperti kalau misalnya di point of sale ya prosesnya sudah teratur membaca pakai barcode kemudian invoice sudah standar kemudian rinci level kerincinya tinggi jadi ini betul-betul menyimpan secara detail dari catatan transaksi kalau pembelian itu dengan siapa tanggal berapa jam berapa itemnya apa saja ya jadi fokus kepada data itu secara detail ya karena suatu waktu akan dibutuhkan menjadi sebuah laporan untuk sistem informasi yang lain misalnya sistem informasi management kemudian tidak rumit komputasinya tidak rumit biasa-biasa aja mungkin paling banter hitungan statistik saja karena tidak ada proses analisis untuk pengambilan keputusan disini jadi lebih kepada proses pencatatan transaksi jadi perhitungan yang digunakan atau kalkulasi-kalkulasi yang digunakan sederhana yang penting bisa mendukung proses transaksi itu dilakukan kemudian handal memerlukan kehandalan yang tinggi maksudnya mampu bisa bekerja dalam waktu yang lama gitu ya jadi misalnya untuk kalau di toko misalnya supermarket atau swalayan dimana kasir menggunakan point of sale ini mungkin komputernya menyalah dari pagi sampai tutup jadi aplikasinya harus handal bisa melayani aktivitas harian jadi mulai dari buka sampai tutup bahkan mengganti ganti sesi pun tetap menyalah bahkan ada beberapa yang mungkin sistemnya 24 jam 24 jam itu terus-terus digunakan sehingga harus menggunakan hardware maupun software yang memiliki kehandalan daya daya performansi yang bisa terus-menerus digunakan dalam waktu yang cukup lama kemudian proses permintaan jadi pengurasan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan pemakai dapat melakukan permintaan terhadap basis data jadi bisa juga mengambil query dari informasi atau data yang telah tersimpan di dalam basis data kemudian karakteristik TPS atau sistem pemakai transaksi ini dibandingkan dengan sistem yang lain dari sisi rutinitas jelas TPS lebih banyak kalau semakin ke atas karena fokusnya di data semakin sedikit jadi lebih kepada hal-hal yang rutin tapi untuk hal-hal yang semakin ke atas jadi dibagi atas tiga contohnya transaction processing system kemudian MIS itu management information system DSS itu decision support system kemudian knowledge management atau sistem informasi khususus untuk semakin ke atas ini penanganan untuk sifatnya rutin semakin sedikit semakin ke bawah itu akan semakin lebih banyak jadi TPS akan lebih rutin dibanding dengan MIS lebih rutin dibanding knowledge management system atau KMS dari sisi pengambilan keputusan TPS semakin ke bawah semakin kurang untuk mendukung keputusan semakin ke atas semakin dibutuhkan jadi semakin mendukung jadi kalau MIS ini fokus kepada laporan kemudian DSS ini memberikan alternatif keputusan sedangkan knowledge management system biasanya sudah memberikan rekomendasi yang cukup jelas tentang pengambilan keputusan management nah untuk input dan output ini TPS lebih banyak kemudian semakin ke atas MIS DSS dan KMS ini tentu saja tidak lebih banyak proses input karena fokus kepada support decision pengambilan keputusan kemudian untuk proses analisis kompleksitas analisis tentu saja TPS tidak sedangkan yang lain tentu saja karena ini pengambilan lebih kepada pengambilan keputusan baik itu takstis maupun strategis tentu saja analisis itu lebih banyak untuk sistem informasi yang ada di atasnya kemudian apa sih tujuan TPS disini kita tulis ada empat yang pertama adalah mencatat setiap transaksi jadi tidak hanya transaksi dijual beli hampir semua bagian jadi TPS ini sebenarnya bagian paling dasar dari semua sistem informasi ada di semua lini jadi bisa merupakan sebagai subsistem dari sistem informasi yang lebih besar misalkan di RP di HRM Human Resource Management bagian yang mencatat mungkin recruitment jadi merupakan subsubnya sebenarnya yang ketika itu dilakukan untuk transaksi hariannya itu bulanan misalnya penggajian misalnya jadi hampir ada di semua lini disini kemudian transaksi tidak terbatas misalnya kalau di pembelian tidak terbatas hanya penjualan ketika terjadi perubahan angka kemudian ada pembelian barang pengurangan stok terjadi kerusakan atau kehilangan stok termasuk di dalamnya adalah sebuah proses transaksi kemudian yang berikutnya adalah menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu jadi memberikan laporan mencatat jadi tidak hanya mencatat tapi juga memberikan laporan tetapi tentu saja sifat informasinya disini bersifat baku jadi lebih kepada informasi pencatatannya pencatatannya biasanya digunakan oleh supervisor yang ada di level atasnya untuk mengawasi apakah secara operasional itu telah berjalan dengan baik yang berikutnya adalah meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan tentu saja ini karena berhubungan dengan customer langsung selalu terhubung dengan customer dan pengguna pengguna di level operasional tentu saja ini akan sangat mendukung kinerja layanan karena banyak hal yang bisa di otomatisasi sebenarnya aplikasi seperti office automation ini juga salah satu bagian dari TPS TPS juga kemudian karena sangat bersentuhan dengan hal-hal yang operasional tentu saja ini akan sangat mendukung dan jadi dasar dari sistem informasi yang lain kemudian mempercepat proses yang terjadi dalam perusahaan jadi kalau biasanya pengembangan sistem informasi ini selalu dimulai dari TPS dulu sebelum yang lain ingat karena ini proses pengambilan datanya ada di tahap ini kemudian yang selanjutnya model TPS ini sebenarnya sederhana ada proses pemasukan data pemasukan transaksi jadi empat ada yang menyebutnya pemasukan data ada data korektif ini macam-macam juga yang membagi pemasukan data itu sebelum dimasukkan kan perlu dikoreksi apa itu koreksi data adalah proses memperbaiki meng-cleansing data-data yang sebenarnya tidak diperlukan di dalam sistem jadi pemasukan data ini tidak hanya langsung dimasukkan metodenya juga sangat banyak ada yang langsung maupun tidak langsung langsung itu maksudnya menggunakan formulir dulu kemudian ada yang langsung itu secara online diisi melalui komputer secara langsung ada yang menggunakan tidak menggunakan keyboard langsung tetapi menggunakan board code misalnya kemudian untuk pemprosesan transaksi pemprosesan transaksi ini juga jenisnya sangat banyak prosesnya ada kalkulasi aritmetika pengurutan sorti dan seterusnya kemudian laporan-laporan ini juga masih sifatnya baku atau standar seperti itu jadi keluarannya juga tergantung sistemnya sekarang kan informasi tidak hanya bisa ditampilkan dalam bentuk tabulasi bisa juga dalam bentuk grafik bahkan bisa dalam bentuk suara maupun film nah ini juga perkembangan sekarang kemudian data-data tersebut data yang dimasukkan atau informasi yang ada itu disimpan dalam suatu basis data dimana pengguna sebenarnya bisa melakukan query terhadap data-data yang disimpan jadi permintaan data berdasarkan keinginan dari pengguna oke selanjutnya kegiatan utama jadi kegiatan utama TPS yang pertama adalah mencatat data mencatat data jadi data yang dicatat dalam bentuk macam-macam misalnya formatnya ada yang istilahnya data itu kan jenisnya banyak ada yang terformat misalnya ada urutannya tanggal bulan hari itu ada urutannya misalnya tanggal bulan tahun misalkan atau kode-kode tertentu misalnya kode barang mungkin barcode juga punya aturan penulisan jadi kadang-kadang suatu data itu memiliki format tertentu di dalam penyimpanannya kemudian dari sisi jenisnya jenis data itu juga sangat banyak proses mencatatnya berarti bisa kalau tulisan bisa lewat keyboard atau kode bisa menggunakan barcode kalau suara menggunakan mikrofon ini kemudian mungkin berupa gambar bisa foto atau scanner ketika data bisa disimpan dalam berbagai bentuk kemudian proses data itu juga bermacam-macam prosesnya dikalkulasi menggunakan operasi aritmetika tentu saja disini karena TPS masih sangat sederhana paling banter agregat fungsi-fungsi agregat misalnya penjumlahan rata-rata minimum maksimum jadi tidak melakukan analisis lebih kepada mendukung proses transaksi kemudian pengiktisaran di pengiktisaran atau agregat jadi perhitungan dengan mengakumulasi beberapa data sekaligus misalnya penjumlahan rata-rata bulanan rata-rata harian seperti itu kemudian atau menjumlahkan menjumlahkan untuk sejumlah data dalam satu waktu atau kurang waktu tertentu atau periode tertentu klasifikasi itu menggelompokkan data-data berdasarkan kriteria tertentu kemudian ada sorting proses pengurutan jadi banyak sebenarnya proses-proses yang terjadi yang ini yang umum ada kalkulasi penjumlahan klasifikasi dan sorting sebenarnya proses ini sebenarnya juga macam-macam ada yang sifatnya batch processing dimana ketika data itu diproses itu sebenarnya tidak langsung dari data yang masuk kemudian langsung dikerjakan bisa juga proses data itu bersifat batch artinya dikumpulkan terlebih dahulu kalau memenuhi syarat untuk diproses kemudian baru diproses ada juga begitu data masuk langsung diproses namanya OLTP online transaction processing jadi ketika data masuk langsung dilakukan penyimpanan dan pemeriksaan data contohnya misalkan ketika di ATM jadi harus diproses ketika terjadi penarikan uang pengurangan saldo harus sistemnya segera diproses karena di tempat lain juga ketika diambil pengambilan data pengambilan uang misalnya ini juga harus sudah terupdate gitu ya nah berbeda misalkan kalau misalnya di toko-toko kecil dimana sistem komputernya tidak banyak mungkin hanya ada di satu tempat kemudian kehasilnya mencatat manual kemudian nanti setiap hari ditutup kemudian nota tersebut dicatat dalam satu komputer nah ini tujuannya sebenarnya yang basfal ini untuk meringankan biaya infrastruktur cukup menggunakan satu komputer tidak harus dalam bentuk jaringan misalnya nah tapi kalau zaman sekarang sepertinya yang basfal ini sudah jarang untuk digunakan apa lagi misalnya untuk perbankan kalau zaman dulu seperti itu ya jadi menunggu satu hari data di update dikumpulkan di satu tempat datanya kemudian besok pagi kemudian di update sini dengan perkembangan jangman dimana teknologi itu semakin cepat kapasitasnya semakin baik kemudian jangkauannya bisa internasional dengan adanya internet di seluruh dunia sehingga proses-proses itu sekarang lebih kepada hal yang real time atau online transaction processing nah selanjutnya adalah menghasilkan informasi baku jadi fungsi yang terakhir dari TPS ini adalah menghasilkan laporan yang bentuknya sudah baku kalau laporan keuangan sudah memenuhi standar akutansi nah bentuk batu laporannya ini bisa berupa hard copy maupun soft copy hard copy itu maksudnya berbentuk kertas sedangkan soft copy itu bentuknya seperti tampilan di layar juga bisa kemudian bentuknya file ini beristifat soft copy contoh yang lain misalkan billing di kasir kemudian billing di ATM case ketika Anda menggunakan ATM ada lembar kertas yang keluar kemudian waktu pelaporannya itu umumnya berkala baik harian maupun bulanan maupun tahunan jadi ada periode-periode nah itulah ciri khas dari TPS jadi lebih kepada proses mencatat data memprosesnya kemudian menghasilkan informasi yang sebenarnya masih bersifat baku untuk mendokumentasi dari proses transaksi itu sendiri kemudian kualifikasi TPS itu ada yang dikenal ASID ASID itu kepanjangan dari AUTOMICITY kemudian C nya itu konsistensi I nya adalah I nya itu isolation dan D nya durability ATOMICITY berarti bahwa suatu transaksi selesai baik secara penuh atau tidak sama sekali jadi tidak boleh ada transaksi itu setengah-setengah setengah selesai jadi betul-betul dipastikan bahwa proses transaksi itu utuh tidak terpotong jadi misalkan ketika ada orang melakukan transfer uang harus dipastikan uangnya bertambah dan tempat pengambilannya berkurang jangan hanya satu satunya uangnya berkurang dananya tidak masuk ini juga jangan sampai terjadi begitu jadi TPS ini harus ATOMICITY jadi setiap proses transaksi harus dijamin betul-betul selesai sesuai prosedurnya tentu saja sesuai urutannya kemudian yang berikutnya konsistensi konsistensi setiap setiap TPS ada dalam satu set aturan operasi atau integritas kendala jadi tidak boleh prosedurnya itu berubah-rubah jadi harus konsisten terhadap semua proses transaksi jika batalannya setengah menyatakan bahwa semua transaksi dalam database harus memiliki nilai positif setiap transaksi dengan nilai negatif akan ditolak jadi harus memenuhi aturan-aturan atau konsisten melakukan prosedur di dalam transaksi kemudian isolation transaksi harus terjadi dalam isolasi sebagai contoh ketika transaksi dana dibuat antara dua rekening yang mendebit dari satu lain kredit harus tampak secara simultan dana tidak dapat dikreditkan ke account lain sebelum mereka didebit dari yang lain jadi misalnya mau transfer kemudian mau ditransfer lagi jangan sampai boleh mentransfer ketika datanya belum sampai belum tersimpan jadi ada isolasi aturan tentang urutan prosedur di dalam sebuah transaksi kemudian durability ini adalah ketahanan setelah transaksi selesai maka tidak dapat dibatalkan jika mengalami kegagalan log akan dibuat untuk mendokumentasi semua transaksi selesai jadi ketika terjadi kegagalan maka catatan kegagalannya pun juga harus dicatat dalam sebuah log jadi tidak boleh ada transaksi satupun yang tidak tercatat bahkan yang gagal pun juga harus dicatat dan dicatat tentang apa kegagalannya kemudian ada proses namanya backlog jadi mengembalikan status transaksi yang misalnya belum selesai catatannya kemudian itu harus diselesaikan kemudian apa sih komponen TPS TPS ini komponennya yang pertama prosedur kemudian perangkat pemroses kemudian dokumen kemudian sistem pengendali internal kemudian basis data nanti kita akan bahas satu persatu tentang masing-masing komponen TPS tersebut yang pertama adalah prosedur prosedur adalah serangkaian kegiatan yang sudah dibakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi serangkaian kegiatan ini terdiri dari beberapa urutan langkah yang tidak dapat dibalik jadi dia sekuens jadi tidak boleh ditukar-tukar prosedurnya jadi proses pembelian seperti apa ambil barang kemudian antre dikasir kemudian dikasir datanya dimasukkan misalnya kemudian dilakukan perhitungan kemudian pembayaran jadi tidak boleh dibalik-balik bayar dulu baru ambil barang seperti ini tidak boleh kemudian yang berikutnya ini tadi sudah saya contohkan pembeli membeli mengambil barang membawanya kasir membayar membawa keluar belanjaannya nah urutan langkah ini tentu saja tidak dapat ditugar ya nah seperti itu kemudian perangkat pemroses TPS bertugas mencatat dan memroses data dalam jumlah besar dalam jumlah besar pemrosesan memerlukan perangkat khusus agar dapat dilakukan dengan cepat akurat dan meyakinkan saat ini perangkat yang paling banyak dikatakan dalam jumlah besar adalah komputer kalau saat ini sudah menggunakan komputer ada dua metode yang berjeprosesan sama real time jadi kalau sekarang sih pemrosesan data alat inputnya juga canggih misalnya kalau dulu kuliah atau sekolah dulu ada menjawabnya ada namanya lembar LJK itu ada alat inputnya tidak satu-satu di inputin hasil coretan itu kemudian di inputkan ke dalam komputer dia menggunakan semacam scanner yang memiliki kecepatan membaca sekian ribu lembar dalam waktu per menit sehingga tidak perlu memerlukan waktu untuk ngoreksi satu sekolah misalnya ada seribu siswa itu cukup dalam waktu beberapa menit informasi tentang jawabannya itu sudah bisa masuk ke dalam misalnya di point of sale misalnya ketika Anda belanja di supermarket itu tidak perlu kehasil memasukkan data-datanya kodenya itu satu persatu kecuali memang sistem tidak bisa membaca kadang-kadang mungkin tercatat atau barcode yang sedang rusak atau barcode yang nempel di barang tersebut mengalami kerusakan itu baru kemudian dilakukan pengimputan secara manual nah sekarang alat-alat seperti itu juga semakin banyak nah secara umum tadi proses itu dilakukan dengan dua cara nah bedanya apa sih sebenarnya antara batch processing dengan OLTP online transaksi processing yang pertama adalah transaksi ditumpuk dulu dan kemudian diproses belakangan pada waktu tertentu misalnya pada waktu sore hari atau malam hari jadi misalnya ini kalau di toko gitu ya mungkin tokonya enggak besar gitu kasirnya banyak tapi tidak banyak punya komputer hanya punya satu komputer di layani pakai tapi sekarang kayaknya enggak mungkin jarang jarang karena komputer harganya murah ini cuma sebagai contoh sebenarnya proses batch ini sudah sangat jarang nah kemudian nota tersebut atau invoice tersebut dikumpulin pada sore hari baru dimasukkan ke dalam komputer sebuah komputer jadi tidak dalam bentuk jaringan sehingga dari beberapa kasir kemudian dikumpulkan baru datanya dimasukkan kemudian kelemahannya adalah membuat basis data tidak pernah dalam keadaan terkini proses transaksi berjalan tidak langsung dicatat menunggu nanti ketika penyimpanan datanya dilakukan sehingga pihak manajemen tidak bisa memantau secara real time kondisi transaksi yang terjadi kemudian pemrosesan real time atau tadi sering juga kadang-kadang disebut pemrosesan online atau OLTP online transaction processing jadi disini tidak ada penundaan pemrosesan jadi langsung masuk hanya di bawah satu detik itu disebut sebagai sesuatu yang real time jadi data masuk langsung tersimpan setiap transaksi terjadi segera dibukukan sehingga data selalu dalam keadaan mutahir kalau dipantau oleh pihak manajemen maka transaksi detik itu juga bisa langsung diketahui misalnya tingkat penjualan dalam satu hari itu bisa langsung pada saat itu bahkan belum selesai harinya bisa tahu sudah berapa hingga jam sekarang itu sudah berapa jumlah transaksi yang dilakukan kemudian dokumen dokumen adalah media yang digunakan untuk mencatat dan menghasilkan informasi nah tadi ini sebenarnya bisa berupa keluaran dari TPS dokumen ini bisa berupa hard copy maupun soft copy tampilan di layar maupun file atau bentuk-bentuk yang lainnya seperti suara sekarang ada namanya asisten virtual bisa menjawab otomatis dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan perintah kepada yang lain dokumen itu bisa saja sekedar laporan atau berupa instruksi biasanya kalau instruksi itu dari pihak yang lebih tinggi kalau laporan itu dari yang bawah ke atas di piramida manajemen biasanya kalau dari bawah ke atas itu berupa laporan kalau ke bawah itu berupa instruksi nah untuk sistem pengandelian internal ini merupakan berbagai perangkat dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menjamin agar sistem informasi tetap dapat digunakan dengan baik jadi sistem ini sebagai assurance ya sebagai penjamin sebuah proses itu bisa berjalan sesuai dengan aturannya aman dan tetap bisa bekerja di waktu waktu yang mungkin puncak maupun terjadi kendala kendala misalnya bencana dan seterusnya ini bisa diantisipasi jadi tujuannya agar tetap terjaga kualitasnya sistem informasi harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal ini menjadi sesuatu yang wajib di dalam sebuah sistem karena kalau tidak terkendali informasi sebisa saja data-data yang dikelola itu menjadi tidak benar kemudian disalahgunakan misalkan dan seterusnya kemudian tujuan utama dari sistem pengendalian internal adalah melindungi harta kekayaan perusahaan baik yang berwujud maupun tidak jadi disini harus menjamin hak akses juga jangan sampai sesuatu yang tidak menjadi hak akses kemudian bisa diakses meningkatkan kehandaan dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem meningkatkan efektif kegiatan perusahaan kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan ya ada empat ya tadi ya kemudian proses dalam sistem pengendalian internal yaitu komitmen atau perhatian manajemen punca untuk menyelenggarakan sistem pengendalian jadi pengendalian ini harus betul-betul komitmen dari punca yang harus konsisten di dalam penerapan SOP misalkan lingkungan pengendalian yang kondusif sehingga memudahkan sistem pengendalian jadi kalau SOP jelas kemudian itu isti koma dilaksanakan tentu saja akan memudahkan pelaksanaannya kemudian komunikasi yang baik diantara pihak yang memakai sistem pengendalian transaksi dengan adanya prosedur yang jelas pengendalian tentu saja tidak terjadi ambigu di dalam pelaksanaan pelayanan transaksi kemudian monitoring terhadap penerapan sistem maupun pengendalian tentu saja perlu diawasi setiap kegiatan transaksi di dalam sistem supaya dapat terpantau dan bisa dievaluasi jika terjadi kendala-kendala ataupun hal lain yang sekiranya dapat mengganggu proses transaksi terjadi kemudian evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem jadi ini lima hal yang menjadi proses di dalam sistem pengendalian internal kemudian komponen TPS berikutnya adalah basis data basis data adalah kumpulan tabel yang saling berkait sebuah tabel berisi data sejenis misalnya tabel barang berisi data barang secara lengkap tabel karyawan berisi data karyawan secara lengkap dan seterusnya jadi data-data yang di inputkan ke dalam TPS ini kemudian disimpan dalam sebuah basis data biasanya dalam bentuk tabel tabel itu terdiri kolom dan baris kemudian antara satu tabel dengan tabel yang lain tentu saja punya hubungan punya relasional misalnya pegawai dengan gajinya barang dengan stoknya kemudian penjualannya pembelianya dan seterusnya tentu saja sistem informasi ini memerlukan basis data karena yang menyimpan datanya nah basis data yang disimpan dengan baik tentu saja akan menghasilkan informasi yang baik juga banyak metodologi yang dipakai di dalam proses penyimpanan basis data mungkin Anda bisa pelajari di konsep basis data kemudian kita juga belajar berbagai jenis aplikasi dari TPS jenis subsistem TPS yang pertama payroll ini pembayaran upah atau gaji karyawan order entry mencatat pembelian untuk konsumen ini di point of sale kemudian invoicing menghasilkan faktur pembelian maupun penjualan inventory mengelola barang supaya selalu tersedia kemudian shipping ini menyerahkan barang dari pusat sampai diterima oleh konsumen pengiriman barang kemudian biasanya melalui kurir akun account receivable mengelola file atau konsumen menyerahkan tagihan ke konsumen purchasing mengkoordinasi pembelian barang kepada konsumen kemudian receiving menerima barang dari pemasukan supply pemasuk atau supplier supplier pembelian barang dari konsumen kemudian berikutnya account payable mengelola pembayaran tagihan kepada pemasuk atau supplier supaya bayar tagihannya tepat waktu tentu saja ada hubungannya dengan pembelian material untuk proses produksi misalnya atau memang untuk pembelian stock barang kalau itu merupakan toko atau supermarket misalkan kemudian general ledger itu mengikat subsistem di atas menjadi satu dan menghasilkan satu laporan itulah tadi sekitar gambaran dari TPS transaction process system di depan anda sudah belajar tentang pengertian atau definisinya sejarahnya bagaimana fungsi-fungsinya jenis-jenis prosesnya kemudian tahapannya apa karakteristik dari TPS mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan informasi yang cukup mendalam bagi anda untuk lebih mengenal apa itu transaction processing minggu depan kita akan bahas lebih jauh jenis-jenis sistem informasi yang lain yang berikutnya adalah sistem informasi manajemen kemudian secara bertahap kita juga akan belajar tentang berbagai konsep decision support system jenis-jenis analitiknya mulai dari analitik hirarki proses mungkin kemudian yang mudah-mudah work product yang tidak hirarkis misalnya itu saja penyampaian dari saya terima kasih perhatiannya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada anda saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan tetap ikuti channel ini channel virus rsaid tempat belajar dan berbagi demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh